Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Jumpa kembali bersama saya di channel ONCE Official Oke guys pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang beredar pada beberapa hari ini mengenai insiden yang terjadi kepada Ustadz Abdul Somad setelah Ustadz Abdul Somad mengalami deportasi dari Singapura lalu Ustadz Abdul Somad mendapatkan undangan dari Sumeneb Madura Jawa Timur tapi banyak isu atau banyak berita yang beredar bahwasannya Ustadz Abdul Somad ditolak di Madura jadi pemberitaannya ini sangat luar biasa setelah ditolak dari Singapura dan akhirnya sekarang ditolak lagi di Madura itulah yang mereka beritakan pada beberapa hari ini jadi luar biasa orang-orang munafik ini kaum-kaum bazir ini membuat berita bohong membuat berita hoaks nah langsung saja kita lihat berita yang beredar mengenai penolakan Ustadz Abdul Somad di Madura yang pertama saya kutip dari suara.com jadi mereka memberitakan disebut penceramah radikal ratusan santri tolak Ustadz Abdul Somad ceramah di Madura itu berita yang pertama lalu yang kedua dituding radikal ratusan santri gelar aksi tolak kedatangan uas di Madura lumayan ngeri-ngeri sedap juga beritanya guys jadi ini kaum-kaum bazir yang menyebar luaskan berita-berita hoaks berita-berita bohong lalu ini yang ketiga ditolak di luar negeri uas juga ditolak masuk tanah Madura wah kacau-kacau berita bohong semua guys nah selanjutnya saya mengutip dari channel Benteng Akidah dituliskan oleh channel Youtube Benteng Akidah di komunitas Youtube ini salah satu otak provokasi di Madura doakan semoga segera tobat dari siah dan menyesali banyak ulahnya memecah belah Islam jadi salah satunya ini seorang tokoh yang bernama Husin Alwi dia membuat tweetan di twitter at Husin Sihab Husin Sihab saya bersama santri Madura tolak uas ceramah di masjid Jami Sumeneb nah jadi luar biasa Pak Husin Sihab ini selain dia selalu melaporkan para ulama para habib ternyata dia juga memprovokasi para santri untuk menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di Sumeneb Madura Jawa Timur ya kita doakan saja semoga Pak Husin ini mendapatkan hidayah dari Allah SWT jadi dengan adanya deportasi Ustadz Abdul Somad di Singapura itu ternyata ini menjadi sebuah sasaran empuk menjadi sebuah kabar gembira untuk kaum-kaum bazir menjadi sebuah mata pencaharian untuk mereka membuat berita untuk mereka menjadikan konten-konten bisa disaksikan di channel-channel Youtube di berita-berita para bazir itu membuat berita yang sangat berlebihan bahkan mereka membuat berita hoax dengan terjadinya deportasi Ustadz Abdul Somad di Singapura jadi berita yang sebenarnya fakta sebenarnya Ustadz Abdul Somad ini disambut meriah oleh warga Madura kita saksikan begitu banyak foto-foto yang beredar video yang di upload oleh channel-channel yang mencintai Ustadz Abdul Somad dan oleh teman-teman Ustadz Abdul Somad bahkan pemerintahan Madura pun menyangkal tentang adanya penolakan Ustadz Abdul Somad di Madura nah coba saya bacakan berita yang sebenarnya apa fakta yang terjadi di Madura ketika Ustadz Abdul Somad mau berdakwah di Madura UAS ditolak masyarakat Madura ternyata nah ada ternyatanya nih berarti menandakan berita itu adalah berita bohong kabar Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak masyarakat Madura ternyata hoaks atau berita tidak benar informasi itu dibantah Ustadz Hilmi Firdaus di akun twitter miliknya Ustadz Hilmi yang merupakan sahabat UAS mengunggah sejumlah foto aktivitas Ustadz asal asahan maksudnya Ustadz Abdul Somad sumut itu di Madura Jawa Timur dalam foto tersebut tampak UAS berdakwah di depan lautan manusia UAS menghadiri tablik akbar di salah satu pesantren di wilayah kabupaten Sumeneb foto-foto tablik akbar UAS di pondok pesantren Al-Amin Sumeneb ini menjadi hoaks yang menyebut UAS ditolak masyarakat Madura kata Ustadz Hilmi ayolah janganlah kebencian membuat kalian bersikap tidak adil setiap acara beliau selalu dihadiri lautan manusia masyarakat begitu mencintai UAS segelintir saja yang tidak suka sambung pengasuh pondok pesantren Quran as-saadah itu sebelumnya selegram digital yang menginformasikan bakal ada demo bakal ada demo menolak kehadiran sang Ustadz viral di media sosial masa yang mengatasnamakan gerakan santri Madura itu menolak kedatangan UAS di Madura gerakan santri Madura menolak dengan tegas UAS yang merupakan Ustadz radikal intoleran di tanah Madura santri menolak siapapun perusuh umat dan NKRI tulis dalam selembaran itu namun aksi tersebut pun tak terlaksana tanpa ada keterangan lebih lanjut UAS bahkan mengisi tablik akbar di pondok pesantren Al-Amin Prenduan Sumeneb pada Jumat tanggal 20 bulan Mei malamnya nah itulah berita yang sesungguhnya jadi begitu banyak berita-berita huaks tapi Alhamdulillah sudah ada berita yang menepis yang menghalau berita-berita huaks yang mereka sebarkan nah coba bagaimana kita saksikan video Ustadz Abdul Somad ketika ada di Sumeneb Madura Jawa Timur oke guys kita saksikan bagaimana Ustadz Abdul Somad disambut oleh warga Madura dengan sangat meriah dengan sangat luar biasa penyambutannya insyaallah ini Ustadz Abdul Somad masih di dalam mobil di pinggir-pinggir jalan pun sudah banyak jamaah yang menyambut Ustadz Abdul Somad apalagi ini kaum ibu-ibu ini dikawal juga oleh para TNI guys oke coba kita percepat nah ini guys Ustadz Ustadz Abdul Somad sudah di sambut dan sudah naik ke atas panggung dan Ustadz Abdul Somad pun menyapa para jamaah Masya Allah dan Barakallah ternyata yang hadir lautan manusia guys Masya Allah ini bukan 1.000-2.000 orang guys luar biasa luar biasa jadi diberitakan Ustadz Abdul Somad akan didemo oleh santri yang sebanyak 200 orang guys jadi Ustadz Abdul Somad akan ditolak kehadirannya atau kedatangannya ke Madura oleh santri sejumlah 200 orang tapi kita saksikan di video ini ini ribuan guys yang menerimanya ini ribuan yang menyaksikannya guys waduh 200 orang ya gak ada apa-apanya guys coba kita lanjutkan guys yang mulia oleh pembawa acaranya pun dipanggil atau disambut dengan kata-kata yang mulia yang mulia masya Allah jadi Ustadz Abdul Somad bukan datang sembarang datang guys itulah menurut pimpinan pondok pesantren yang mengundang Ustadz Abdul Somad masya Allah dengan pantun yang kata-katanya begitu indah Ustadz Abdul Somad disambut dengan begitu meriah pesantren pesantren dan juga dipimpin oleh wakil dipimpinan kodok pesantren Abu Amin ternyata 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 ada oleh Ustadz Abdul Somad guys masya Allah ini suatu sambutan dan suatu kehormatan yang sangat luar biasa sungguh dihadap orang-orang yang membuat berita hoax yang membuat berita Ustadz Abdul Somad ditolak oleh Madura kacau kacau masya Allah begitu meriah ya guys acara public bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA dengan tema mencipta generasi undi hukum yang mutafak bifidin kepada yang mulia al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA kami hadurkan perlu kami bertahukan kepada seluruh para hadirin bahwa beliau Ustadz Haji Abdul Somad LCMA ini pengajian Ustadz dan Profesor Dr. Haji Abdul Somad langsung langsung diwokokkan oleh pimpinan dan penasuh Pondok Satren Al-Amin Perenduan yaitu K.H.J. Dr. Ahmad Fauzi menjadi MA sebagai anggota Dewa Kehormatan Iqbal Ikatan Keluarga Besar Alumi Al-Amin Perenduan Masya Allah Baik Kemana beliau kami Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wakt Santa Arang Bismillah Mas Mbak Mas 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 Mum Man cross . Si Lam Mar Nah itu guys Sudah kita saksikan bersama-sama Bahwasannya penyambutan Pimpinan dari Madura sangat luar biasa Bahkan Ustadz Abdul Somad pun mendapatkan kehormatan Dari pimpinan pondok pesantren yang mengundang Ustadz Abdul Somad Ini penyambutan yang sangat luar biasa Selain disambut dengan meriah Ternyata Ustadz Abdul Somad pun Diminta untuk memencetkan tombol secara simbolis Oleh pimpinan pondok pesantren Al-Amin Yang mengundang Ustadz Abdul Somad Nah oke guys pada kesimpulannya Sekeras apapun Sekuat apapun kebohongan itu direncanakan Kebohongan itu dibuat Pada akhirnya kebohongan itu akan kalah dengan kebenaran Dan berita hoax akan kalah dengan berita yang real Sekarang sudah jamannya canggih Sekarang sudah jamannya digital Kemajuan teknologi yang sangat luar biasa ini Jadi kalau kita cerdas mencari berita Kalau kita cerdas mengambil informasi Kita tidak akan menjadi orang yang mudah dibohongi Kita tidak akan mudah menjadi orang yang begitu saja menelan berita hoax Nah oke guys itu saja berita atau video yang saya sajikan pada kesempatan kali ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh